Surat edaran bawaslu kepada calon legislatif petahana pemilu 2019 berisikan himbawan agar tidak menggunakan, menyebar, atau memasang atribut kampanye dalam pelaksanaan kegiatan reses. Atribut kampanye dimaksud seperti spanduk atau baliho, stiker, kalender, brosur, kartu nama, poster, dan lain sebagainya yang memuat logo atau lambang serta nomor urut partai politik beserta pemilu tahun 2019. Salah satu anggota DPRD fraksi Partai Amanat Nasional Haji Nafhan Fizi merasa himbawan dari bawaslu sangat tepat sebagai langkah awal untuk menjaga terjadinya pelanggaran. Saya mendukung, saya mendukung, jangan sampai artinya kesempatan ini kan dimampatkan, karena ini berkebetulan berkatan dengan pemilihan anggota legisratif kan, dan berbandingan dengan masa-masa kempanya pelek ini kan. Memang himbawan itu bagus sekali, terima kan. Ya sampai kita memampatkan gitu ya. Sehingga tujuan awalnya itu tidak bisa fokuskan begitu. Senada dengan Nafhan, jurni anggota DPRD fraksi Golkar menilai himbawan dari bawaslu tersebut dapat membantu calon legisratif petahana agar lebih disiplin saat melaksanakan kegiatan rases. Ya bagi kami tidak ada masalah sebenarnya Pak. Malah bagus? Ya malah bagus. Artinya kita lebih hati-hati lah sebenarnya. Maka kadang-kadang yang namanya kita resis mah, masyarakat kita simpatisan kita itu banyak. Ya kadang-kadang ada yang menanyakan itu. Nah kadang-kadang kita mau tidak mau kan kita izin juga kalau ada panwas, apa ini perlu dijawab atau tidak. Jadi dengan adanya panwas itu malah bagus, malah bisa konsultasi langsung. Ini pertanyaannya apa perlu dijawab. Karena itu kaitannya, dia tanyakannya, ditanyakan dengan kelek tempatnya seperti itu. Untuk mekanisme pengawasan bawaslu kabupaten akan mengikut sertakan satu orang perwakilan panwas jam atau PPL selama masyarakat anggota DPRD berlangsung.